Indonesia merupakan tanah air tercinta yang memiliki banyak hal yang patut kita banggakan. Hutan, gunung, laut, dan masih banyak hal lagi yang dapat mencengangkan dunia dengan apa yang Indonesia miliki. Indonesia serpihan surga. Indonesia zamrut katolik setiwa. Dari sabang sampai merauke, tidak pernah ada habisnya mata ini dibanyakan oleh kindahan alam yang Indonesia miliki. Dan kita patut bersyukur dengan semua kindahan alam yang Indonesia punya. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menjaga dan menestarikan kindahan alam Indonesia kita tercinta. Dengan semua kekayaan alam dan keanekan agama flora dan pauna yang Indonesia miliki, apakah kita tegak mengusah kita semua? Kita harus sadar bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya-kaya. Dan sudah seharusnya kita menjaga itu semua. Wah, kalau ngomongin kekayaan Indonesia sih, itu nggak bisa disebutin semuanya. Nggak bisa satu persatu karena saking banyaknya dari budaya yang bermacam-macam dan juga keindahan alamnya. Salah satunya adalah laut Indonesia yang pemandangannya tuh bagus banget dan juga biota lautnya yang bermacam-macam. Bahkan, saking indahnya, nggak cuma turis Indonesia aja nih yang pengen eksplor keindahan bawah laut Indonesia. Tapi, turis macam negara juga pengen eksplor keindahannya. Kita tahu nih bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat hebat dan juga tak terkalahkan. Tapi, sayangnya masih banyak orang yang belum mengerti gimana caranya untuk merawat dan juga menjaga keindahan tersebut. Salah satunya adalah dengan membuang sampah sembarangan. Nah, hal tersebut dapat menutupi keindahan Indonesia. Salah satunya dengan membuang sampah plastik yang sangat susah terurai. Intinya, kita sesama bangsa Indonesia harus saling bisa mengingatkan satu sama lain. Baik turis lokal ataupun turis mancanegara untuk ikut mencintai negeri ini. Kekayaan satwa liar di Indonesia itu sangat banyak loh. Terlebih untuk satwa-satwa dilindungi. Contohnya, ada komodo, badak bercula satu, harimau sumatra, buaya, dan orang utar. Sangat kaya ya Indonesia ini, teman-teman. Nah, tinggal kita sekarang harus menyadari bagaimana caranya tetap menjaga dan melestarikan mereka di alam liar sana, teman-teman. Kita harus melek dengan satwa liar. Kita harus paham bahwa mereka itu butuh perlindungan, bukan perlawanan. Kalau kita sekarang merdeka, mereka juga berhak merdeka. Biarkan mereka tetap hidup nyaman di alam Indonesia yang kaya ini. Mereka milik Indonesia yang patut kita jaga. Indonesia itu sangat kaya. Indonesia memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Saya pernah ekspedisi ke Gunung Loser, kemudian ke Bukit Barisan, ke Amazonia Indonesia yang ada di Kalimantan Barat, Danau Sentarung. Kemudian ke Afrika, Vanjava yang ada di Taman Nasional Baluran. Ekspedisi Taman Nasional Akita, Jawa, Lelum Bata yang masih banyak penduduk-penduduk yang di sana, penduduk-penduduk lokal yang kehidupannya survive tiap hari. Indonesia punya banyak tanaman. Hampir 65% yang ada di Papua berbeda dengan tanaman-tanaman yang ada di pulau lainnya. Yang seperti kita tahu, Indonesia itu merupakan jantungnya dunia. Dan kita bisa bernafas lega karena hutan kita masih perawan. Indonesia punya segalanya. Kalau kita sudah tahu hutan Indonesia itu merupakan jantung dunia, maka kita harus membantu untuk melestarikannya. Jangan takut dengan orang-orang yang melakukan atau perusakan hutan-hutan yang ada di Indonesia. Pembalakan diar, laporkan. Pembalakan hutan, laporkan. Kita galakan reboisasi. Kita lestarikan untuk anak cucu kita nanti. Selamat hari kemerdekaan yang ke-73 untuk Indonesia. Dirgahayu negeriku. Merdeka Indonesia ku. Indonesia merdeka. Aku Indonesia. Aku Indonesia. Aku Indonesia. Aku Indonesia. Terima kasih telah menonton!